Halo, jumpa lagi dengan saya, Kang Hasan. Saya masih akan melanjutkan cerita tentang perjalanan saya dari seseorang yang katakanlah radikal, fanatik, menjadi orang yang toleran. Nah, dalam episode ini saya akan cerita tentang pengalaman terlibat dalam pembangunan masjid di Jepang. Jadi, proses membangunnya itu lama, saya hanya terlibat dalam satu segmen kecil, tapi satu segmen kecil itu memberi saya pengalaman yang penting, dan lagi-lagi memberi perajaran tentang toleransi. Jadi, kalau mau saya ringkaskan, saya bisa katakan membangun masjid di Jepang itu sulit. Nah, cuman sisi menariknya, sulit bukan karena dihalangi oleh misalnya orang-orang Shinto, ya. Nggak boleh bangun masjid, bukan. Sulitnya itu bukan karena dihalangi-halangi oleh pemerintah yang anti-Islam, bukan. Sulitnya itu karena mahal. Jadi, saya ingat dulu, saya pernah jadi sekretari jeneral di Islamic Center Sendai, ya. Jadi, kami itu punya namanya ICCS, Islamic Cultural Center of Sendai. Nah, itu sebenarnya, waktu itu cuman berupa sebuah ruangan, jadi ada dua unit apartemen kecil, gitu. Kalau di Jepang itu standar apartemen itu 6 tatami, ya, kira-kira berapa meter, ya, 6 tatami itu. Cukup satu kamar, lah. Satu kamar kecil, ukurannya mungkin nggak lebih dari 3x3 meter, gitu, ya. Cuman dia kan, kalau tatami itu kan bentuknya tidak persegi, begitu. Saya lupa persis ukurannya. Ditambah ada tempat, lah, untuk kamar mandi dan dapur. Nah, itu semua kami sewa di tengah kota, itu dua ruangan, dua ruangan bersebelahan. Dan itulah kami jadikan sebagai musola sementara, gitu, sampai mesjid bisa berdiri, gitu, ya. Sementaranya itu buluan tahun, gitu, ya. Nah, lokasinya memang strategis di tengah kota. Kebetulan waktu itu saya di kampus, Katahira Kampus, ya. Jaraknya, ya, kalau naik sepeda itu mungkin 5 menit sampai, gitu, jadi. Kalau hari Jumat itu bisa, bisa ke situ pas jam makan siang untuk sholat Jumat, ya. Nah, ini yang kami namakan Islamic and Cultural Center, tadi, ICCS, ya. Boleh dibilang tidak ada kegiatan lain selain untuk sholat Jumat, deh, itu. Ya, ada lah, waktu itu kami taruh frozen food kayak daging halal, gitu, ya. Kemudian kita belinya self-service, siapa yang masuk ke situ buka gembok yang pakai kode yang kita sendiri tahu, gitu. Kami sendiri sesama pengguna itu tahu kode gemboknya. Kemudian ambil barang, bayar, dan seterusnya. Tidak ada kegiatan spesifik, lah, selain bahwa itu tempat untuk sholat Jumat. Nah, kalau kami bikin acara yang agak besar, yang melibatkan kumpul-kumpul yang butuh ruangan representatif. Nah, dulu pakai ruangan di Tohoku University International House. Itu dormitory punya Tohoku University untuk mahasiswa asing, ya. Tempat tinggal mahasiswa asing. Dia punya lobby yang besar, gitu, ya. Lobby itu, ya, sekaligus jadi hall, lah. Itu bisa kami pakai untuk berbagai acara, termasuk kalau sholat id itu di situ. Saya pernah dua kali khutbah di situ untuk sholat id idul adha. Nah, ada ruangan kecil juga di situ yang, ya, lebih tertutup. Biasanya kalau bikin pesta, meeting room itu, meeting room itu untuk jamaah perempuan yang laki-lakinya di lobby. Nah, ditambah ada tatami room yang biasa dipakai untuk jamaah salat isya, ya. Dipinjem secara rutin, nah. Jadi, yang namanya ICCS itu ya cuma ruangan itu tadi. Nah, presidennya namanya Muhammad Noboru Sato. Beliau ini orang Jepang. Saya nggak tahu persis kapan beliau masuk Islam, tapi... Sepertinya sudah sangat lama, tahun-tahun 80-an, gitu, waktu beliau masih muda. Nah, Satosan inilah yang namanya dipakai untuk menyewa dua ruangan apartemen tadi. Dan dia ini, kami sebut presiden seumur hidup, karena nggak pernah diganti. Yang ganti itu pengurus-pengurus lain, ya. Sekjennya diganti setiap tahun, tuh diganti. Nah, saya waktu itu jadi sekjen selama satu tahun mewakili Indonesia. Nah, Satosan inilah yang memegang rekening tadi untuk ngumpulin uang buat bangun masjid. Jadi, dari tahun 80-an tuh ngumpulin uang, ya. Ya, pertama karena mahal. Kedua, ya memang sumbangan kita tuh dikit-dikit, gitu. Kalau zaman itu jarang, ya. Orang yang memberi sumbangan besar tuh masih jarang. Belakangan, saya lihat agak banyak masjid dibangun di Jepang setelah saya pulang. Tapi waktu itu masih sangat sulit sekali. Nah, saya tanya sama Satosan, Satosan, berapa sih kita perlukan untuk bangun masjid ini? Dia bilang, untuk tanahnya aja, Ichioku-en. Ichioku itu 100 juta. 100 juta yen itu, kalau kita rupiahkan sekarang ya sekitar 12 miliar. 12 miliar itu baru tanahnya. Nah, belum bangunannya, gitu kan. Nah, kira-kira mungkin, saya nggak tahu persisnya karena saya hanya terlibat sekilas itu. Ya, kira-kira mungkin 25 miliar lah. 25 miliar, ya. Untuk ukuran, misalnya kalau ada dana pemerintah kayak di Indonesia kan jebret. Ya, 25 miliar itu kecil. Tapi untuk ukuran yang tadi harus ngumpulin sumbangan dari infak Jumat, dari segala macam sumbangan orang yang dalam jumlah terbatas itu ya 25 miliar itu sangat besar. Jadi waktu itu prosesnya lama banget. Jadi tahun 2000 itu udah relatif terkumpul lah waktu itu uang. Nah, kemudian carilah tanah di mana gitu ya. Tanah di mana cari-cari. Maunya sih dapatnya, pengennya di, ya persis seperti lokasi apartemen tadi kan di pusat kota. Sehingga gampang diakses oleh banyak orang. Tapi akhirnya waktu dapat tanah tahun 2006 itu ternyata, sorry, lupa saya. Lokasinya tadinya diharapkan kalau nggak tengah kota atau tempat lain yang nggak jauh dari International House yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, tujuannya supaya orang yang tinggal dekat, karena banyak mahasiswa asing yang tinggal di situ, mahasiswa muslim, yang bisa lebih dekat aksesnya ke masjid kan. Tapi akhirnya didapat tahun 2006, tahun terakhir saya di Sendai itu, yang didapat adalah tanah yang jaraknya mungkin sekitar ada kali 3 kilo atau 4 kilo dari International House tadi. Dan itu bukan di wilayah yang ramai, jadi wilayah yang agak sepi gitu. Jadi, agak sedikit meleset lah dari rancangan awal tadi ya, agak sedikit meleset. Dugaan saya, saya nggak tahu detilnya, karena waktu itu saya sudah pindah ke Kumamoto. Dugaan awal saya, eh dugaan saya ya karena keterbatasan dana, akhirnya dipilih di situ. Kemudian, pas tahun itu pernah Satosan itu ngajak botong royong. Jadi, sudah beli tanah tahun 2006 itu dan duitnya pun sudah mulai terkumpul untuk cukup untuk mendirikan bangunan. Waktu itu pernah Satosan itu ngajak botong royong untuk membersihkan lahan yang sudah dibeli gitu ya. Dibeli buat masjid. Jadi, nah akhirnya masjid itu berdiri dan itu setelah saya pulang sih setelah saya pulang, Satosan itu kebetulan sudah pensiun. Jadi, Satosan ini tadinya kan kerja. Kerja ya, kalau kerja dia nggak pernah Jumatan kecuali hari libur. Karena kerja kan nggak mungkin ditinggalkan. Jadi, kalau hari libur, kalau pas di Jumat tanggal merah, Satosan itu ada untuk sholat Jumat. Kalau nggak, ya nggak ada. Jadi, dia nggak pernah datang sholat Jumat. Tapi, pas masjid sudah jadi, Satosan itu pensiun. Sudah pensiun. Nah, kerjaan dia tiap malam itu, kalau jamaah itu paling mudah banyak jamaahnya itu jamaah isya. Karena orang sudah rata-rata sudah pulang dari kampus kan. Satosan itu menyediakan mobil antarjemput dari International House tadi ke masjid. Antarjemput. Dia, kerjaan harian dia itu. Antarjemput orang yang mau sholat jamaah ke masjid. Nah, yang menarik sekali lagi tadi, apa syarat bagi kami untuk bikin masjid? Ya, sederhana selama syarat-syarat yang diperlukan untuk izin mendirikan bangunan itu dipenuhi, ya sudah. Ya, syaratnya cuma itu. Ditambah syarat duit tadi. Lu punya duit, kemudian cari tanah yang memang sesuai peruntukannya, kemudian kita penuhi syarat-syarat konstruksinya, sudah. Pemerintah Jepang itu sekuler, tapi tidak anti-Islam. Dalam arti, semua agama itu diberi tempat. Diberi tempat untuk bangun rumah ibadah. Ya, gereja orang boleh bangun. Masjid juga boleh, sekarang agak banyak masjid di Jepang. Bahkan, ada beberapa tempat yang disediakan sekarang untuk turis. Tidak spesifik disebut itu masjid, tapi prayer room. Ya, siapa saja mau mampir di situ, agama apapun boleh pakai. Itu untuk berdoa atau beribadah. Prayer room gitu disediakan. Nah, sekali lagi, tidak ada usaha untuk menghalangi. Ya, asal memenuhi kriteria, tentu saja misalnya, enggak boleh pasang toa gede-gede disitu. Kenapa? Aturan di Jepang soal kebisingan itu sangat tinggi, sangat ketat ya. Kita parkir misalnya di convenience store, tidak mematikan mesin, di idle mesin itu udah jadi omelan orang karena berisik. Di sekitar convenience store itu banyak rumah orang gitu. Nah, kami dulu juga, abis Jumatan kan sekitar Islamic Center tadi adalah tempat, orang banyak tempat tinggal juga, bedung-bedung kantor juga disitu. Nah, kadang-kadang abis Jumatan itu gerombol sebentar, ngobrol, kemudian lupa cekakakana. Nah, kemudian abis itu saling ingatkan, jangan berisik. Nanti kita disoroti, orang Islam suka berisik dan sebagainya. Jadi, itu memberi pengalaman penting buat saya. Alangkah enaknya kalau bangun rumah ibadah itu enggak dihalangi. Dalam hal ini kan posisi kami minoritas. Sangat minoritas, tapi enggak dihalangi. Nah, bayangkan kalau kita dalam posisi minoritas, mau bangun rumah ibadah itu mesti istilahnya nyembah-nyembah ke orang mayoritas, dan mereka enggak bolehin segala macam itu. Itu suasana yang enggak nyaman gitu kan. Suasana yang kita semua pasti enggak suka. Nah, itulah yang membuat saya berpikir lebih jernih. Mengingat pengalaman dulu saya pernah mencoba menghalangi ketika orang Kristen mau. Bangun gereja itu saya berpikir loh, iya ya, saya dulu mayoritas jelek banget gitu. Kalau misalnya saya sekarang jadi minoritas dihalangi orang itu, saya akan sedih banget kan. Untungnya sekarang saya sebagai minoritas tidak dihalangi. Maka kalau saya nanti kembali jadi mayoritas, saya akan memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada umat lain, orang dari umat lain untuk mendirikan rumah ibadah. Selama dia memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu pelajaran penting banget buat saya. Nah, karena pada episode berikutnya nanti, saya akan ceritakan bagaimana saya meluruskan pikiran orang yang mencoba menghalangi orang untuk mendirikan gereja. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan cerita kecil ini bermanfaat buat Anda. Yang mudah-mudahan memberi pencerahan kepada pikiran Anda. Seperti biasa, tetaplah berpikir secara kritis. Berpikir dengan adil. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini penting. Jangan halangi orang mendirikan rumah ibadah. Karena kita tidak suka rumah ibadah kita dihalangi pendiriannya. Nah, ini nilai yang saya temukan di Jepang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.